Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini di malam hari ini masih lembur saya sawah ini saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang berniat mengganti bos arem dari Kijang ya Hai saran saya teman-teman bagi yang awam sama seperti saya ini juga awam tapi karena hobi saja sebaiknya bawa aja ke bingkir understile ya teman-teman bukan bingkir mobil ya Nanti kalau di bingkir mobil insyaallah juga alatnya itu tidak sesuai bisa saja tapi hasilnya tidak akan maksimal lebih baik di bingkir kaki-kaki khusus understile karena apa teman-teman menurut saya ya mungkin ya karena saya pemula itu sangat sulit ya teman-teman pekerjaannya sangat sulit apalagi yang saya bongkani tidak hancur ya masih bagus ya karena saya kebetulan bongkar saja sudah beli partnya ya sekalian saya bongkar mungkin kalau sudah hancur mungkin lebih mudah tapi insyaallah itu menurut saya tidak sepadan lah dengan apa effort yang kita keluarkan teman-teman saya tunjukkan dulu part-partnya ya teman-teman jadi di bagian salah satu sisi kiri atau kanan itu ada sayap atas dan sayap bawah untuk sayap atas itu ada dua boss armnya yang besar ini di belakang yang kecil ini di depan untuk yang di bawah hanya ada satu seperti ini jadi kalau teman-teman mengganti di total semuanya ada enam buah jadi yang atas ada dua yang bawah ada satu untuk penggantiannya melepasnya itu teman-teman luar biasa ya sulitnya apalagi kalau kita enggak punya pres ya tapi tetap saja sulit sama saya apalagi nanti masangnya nah seperti ini ini bagian bawah ini sudah saya pasang melepas ini teman-teman yang luar biasa sulitnya itu melepas ini ya karena masangnya ini benar-benar pres ini sudah rata kemarin di bagian sini teman-teman nah ini ada bagian belakang ya ini belakang bawah bagian belakang seperti ini jadi bibir ini rapat betul dengan ini saya mengeluarkannya dengan pahat ya dari sini sepat keliling muter sangkit pahatnya sambil dipukul searah begini menun mukulnya begini nyamping gitu ya itu satu mili aja nggak ada setiap pukulan itu jadi bener-bener beberapa jam untuk melepas ini aja men ada orang yang merusak dari sini tapi nusa tetap saja sulit teman-teman mengupas ini pelatnya tebal sekali pelatnya pembungkus ini itu yang pertama cara membukarnya dan cara memasangnya teman-teman kalau punya pres insya Allah juga lebih mudah tapi yang harus diperhatikan teman-teman kalau kita tidak punya pres adalah kita pukul ya tapi harus diperhatikan bahwa ini adalah bagian yang kosong ya teman-teman yang ada tepinya hanya ini aja ini kalau kita pukul tanpa dimasukin penahan seperti ini sama sekini kayu ya harusnya kayunya keras banget ini nanti mingkup teman-teman ketika kita pukul mingkup karena yang yang seret hanya yang sini aja sementara sini longgar jadi kita mukulnya itu kalau mau dipukul harus dipasang ini penahan ini supaya enggak mingkup kalau perlu sebelah sini juga carikan besi ini teman-teman effortnya luar biasa banyak sekali dan bagian bawah ini nyari barang macam-macam saya akhirnya diberi landasan ya nyari ini pipa potongan pipa ini nah disini teman-teman ini bisa mingkup ya kalau kita pukul saya coba pres saya dongkrak pakai dongkrak enggak mampu ya karena harus ada penahannya sebenarnya dan ini kalau memukul teman-teman harus ini diberi alas alasnya harinya besi besi yang rata yang tebal barang keras ya rata dan palunya harus besar sekalian kalunya harus besar sekalian bisa sempat ngukul langsung di sini ya ini bisa rusak ya teman-teman terus baru setelah berapa pukulan dan hasilnya saya cari alas itu tapi enggak punya besi tulang saya punya ini di sini kalau punya kayu yang keras kebetulan saya punya usuk ya bambu yang di kum ya memang sudah direndam itu sangat keras itu sawah tadi berhasil ya memakai itu ini kalau di kampung di Jawa ini namanya usuk kumkumannya jadi bambu yang sudah direndam di air yang menggenang itu baunya sangat basi ya teman-teman ini kuat keras ini yang buat tadi memukul di sini dan lalu sayang lima kilo ini aja tiga kilo anda ini masih kurang besar ya teman-teman harus besar ya kalau terlalu banyak pukulan nanti rusak dan yang penting nih teman-teman yang penting aja harus diberi penahan di sini ini nanti kalau tidak ada penahan mingkup ini teman-teman ini mingkup terutama di sini juga kalau perlu tapi yang penting di sini ya sulit menempatkannya ya untuk menahan kita nyari penahan membuat penahan ini yang sulit karena yang seret itu hanya di sini jadi ketika kita pukul ini akan mingkup itu aja untuk yang bagian bawah untuk yang bagian atas ya udah sama juga sulitnya teman-teman Hai hidup mengeluarkan ini sekarang juga mepet rapat dengan apa pelatnya nasab kasih obeng tajam dan kita pukul keliling pukulnya sambil ke arah mengungkit ya dan itu saya nggak tahu saat ini saya tanya ke channel bingkir kreatif itu temen-temen Alhamdulillah beliau langsung membalas itu teman-teman nanti bisa cek bingkirnya bisa konsultasi sangat baik orangnya saya tanyakan ini adalah sebenarnya karena saya nggak paham ini pergerakannya sebenarnya ada dimana pergerakan dari apa bos ini apakah di asnya ini yang muter termasuk saya atau karetnya itu saya nggak paham jadi kalau yang muter di asnya harusnya asnya ini diberi pelumas sepertinya tidak ya karena apa ya di dalam ini asnya nggak presisi dan pasnya nanti lama-lama Aus setelah dijelaskan oleh emasnya itu ternyata memang benar ini masih asum saya waktu itu ya pergerakan itu dari kekenyalan per ini aja jadi nanti akhirnya memang keras ya teman-teman setelah ganti baru tuh keras inilah mungkin nanti nama kita mungkin perlu nyari yang bagus ya saya nggak tahu original itu mungkin lebih bagus atau lebih keras tapi saya ini beli Aspira karena yang ada di tempat biasa itu ini ada tuh merk TR apa trik apa itu dari Jepang juga katanya bagus tapi saya juga nggak tahu yang original itu apa lebih bagus kata Mas Arief Bayi Caksono itu malah bawaan sebenarnya sangat keras jadi nanti suspensi itu sebenarnya bantat jadi karena ini hanya mengandalkan puntiran ini men-men kekenyalan karet itu saja malah saya pikir ini karet ini nanti berputar di songsong yang besar ini mungkin itu saya jadi nggak tahu jadi udah saya coba tinggal memang setelah dikencangin nanti keras karena ini nanti kena mur tidak akan berputar dan ini kena ring itu aja mensalah cara kerja tadi ini saya tanyakan di beberapa channel tidak dijawab ya sebenarnya mutarnya itu gimana gerakan dengan engselnya itu maksud saya di tengah ini atau di karetnya yang berputar itu belum dijawab sudah dijawab oleh dari bingkir kreatif di saat tadi Insya Allah memang benar yaitu dari kekenyalan itu Hai nanti kalau terlalu lunak ya cepat rusak itu aja mana itu konsekuensi ya terlalu keras ya bantat buat nanti suspensi lah masangnya teman-teman ah ini sangat sulit baru malam ini saya menemukan caranya Hai bentuknya akan melengkung seperti ini teman-teman kita mau mukul harus cari landasan nah ini kalau kita setut saja baut ini dua-duanya ini mingkup ya teman-teman mingkup ini jadi kalau mau memukul harus dibuatkan seperti ini kakak pura gitu jadi bagian yang melengkung ini nanti harus dibawah ini teman-teman Hai itu yang menjadi kesulitan dan Hai kita perhatikan lagi teman-teman ini juga tidak ada kekuatannya di sini ini manisah seluruh kan karena ini ada mur ya mur yang penghubung dengan batang torsi ini dibuatkan kemarin sepertinya dulu jadi ini ada penghubung sok nah penahan itu kurang panjang akhirnya ini mingkup ya teman-teman bisa buatkan kepinggul bubut jadi ada baut masuk dalam tapi ini ada penghubung dari pipa ya sebesar baut itu tadi untuk menjaga ini tidak mingkup ini masalah di sini juga teman-teman ketika kita pukul kekuatannya hanya ada di sini hanya dua ini aja ini aja bisa mingkup nanti memang kalau kita pukul tidak hati-hati tadi itu kurang setengah senti yaitu belum masuk memang ya setengah senti itu karena seperti ini bentuknya teman-teman ini kan masuknya mulai disini mulai membesarnya jadi kalau sebelah sini juga longgarin teman-teman ini tidak terlalu penting jadi ketika kita pukul pasti kecenderungannya ini mingkup ini yang perlu teman-teman jadi juga kalau bisa ini diganjal diganjal nah ini saya barusan menemukan ini malam ini pakai teknik ini teman-teman nah ini mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang suka otak-atik dan mungkin baru pertama ini ada teknik seperti ini ya karena orang-orang bingkir ya pakai press atau ya di palu yang besar tapi yang penting harus punya seperti ini gapura gitu teman-teman nah mereka kan punya ya palang dua gitu gampang ya tinggal ini beri penahan-penahan bawahnya diberi ini tadi kemudian kita pukul nah ini tadi kurang setengah cm ini luar biasa teman-teman sudah nggak masuklah memang belum masuk sebenarnya akhirnya saya menemukan cara ini jadi asnya kita pasang murnya kita pasang secukupnya aja ini mungkin korban di murnya teman-teman tapi kalau asnya insya Allah bajak katakanlah nanti murid ini dol nggak masalah ini saya ganti murah tapi asnya aman insya Allah jadi saya pakai tracker ya seperti ini nah ini kita cari tumbuhan-tumbuhan jadi tadi itu saya cari di sini sama di belakang sini jadi dua kali kerja supaya rata ya menekannya ini nanti kita beri pembatas penahan supaya nggak mingkup tapi yang tadi hasilnya cukup besar ya ini karena ini masih ada pelengkungan ya tumbuhan dan bawah ada tumbuhan ini kita pasang ini gagang kunci krek ini nggak punya bekas ini terus kita beri baut apa di kita kita beri kunci sok ini teman-teman ini kunci sok 21 sama berapalah 19 yang penting nih teman-teman bisa bertumpu pada sini nah kita pegangin dulu ya baru kita kencangin harus dah mengunci benar nah seperti ini nah dia jadi tumbuhan yang bagian tengah ya harus di tepinya yang mana di tepinya tapi itu masih jauh ya tidak akan nyenggol walaupun agak mepet seperti itu jadi ini untuk tumbuhan baru kita kencangkan teman-teman nah ini Alhamdulillah sudah sedikit kurang sedikit lah ini menurut ini nanti kita bantu setiap pengencangan saya pukul tadi pakai pahat yang tumpul ya tepinya aja nah seperti ini keliling gitu keliling jadi Insya Allah Alhamdulillah ini sudah mepet ya ya kurang sedikit dan mungkin dua mili itu fatal ya teman-teman harus rapat memang katanya nah cuma nanti saya enggak tahu ketika saya ukur disini tadi itu sepertinya karena yang bekas kemarin juga akhirnya korbannya kalau salah satu ini rapat akhirnya yang depan itu teman-teman nah karena kita bisa ukur ya pembatasnya akan hanya di sini nah nanti kalau kita pasang ini ini kan sudah saya pasang seawal memang tidak akan masuk ini nah ini yang belum saya coba karena tadi posisi terpasang di mobilnya juga ini hanya nah ini teman-teman keluar sedikit keluar bisa saya tunjukkan di mobil saya yang satunya kan belum saya bongkar itu mungkin jadi kendala apakah part yang saya beli itu tidak pas nah itu ini yang sebelah kanan ya teman-teman ya mungkin itu kelihatan ya teman-teman itu bagian depan itu tidak masuk ya Nah itu mungkin yang bikin bunyi jadi saya bongkar ini karena salah satunya bunyi bunyi nyik-nyik gitu teman-teman bukan gelodakannya bukan bunyi nyik-nyik-nyik ya karena dia berputar di selongsong yang luar itu ya karena kalau saya ukur saya kencangin enggak bisa itu karena yang bagian belakang rupanya bukan rupanya jadi yang bagian belakang itu sudah mepet benar akhirnya korbannya yang depan ini mau saya coba satraker yang belum saya pasangnya tadi nah ini nanti coba juga satraker seperti itu saya pres kesini nah tapi ya itu tadi saya ukur ini jaraknya sudah ini mentok ya kalau ini sudah disini ini nanti juga hanya sampai disini ini tidak bisa ini yang saya bilang tidak tahu apakah bosnya ini yang salah ya kan ukurannya karena itu bukan orisinil itu yang jadi masalah kita beli 4 diluar orisinil ya karena saya enggak tahu orisinil itu masih ada enggak gitu Hai ini tadi korbannya mesti yang depan akhirnya Hai karena sesuai petunjuk banggil kreatif tadi memang yang memang ini harus yang masuk ya karena ini yang yang penting memang yang belakang ini untuk tumpuan ini torsi apa baut torsinya itu pergerakannya di sini jadi armen itu mengikuti apa memuntir torsi makanya ada baut dua itu kiri kanan kali ini sudah ada selongsongnya bawaan nah ini kita ada sendiri selongsongnya bisa dilepas ini kan permanen ini harus pas ya jarak selongsongnya harus benar presisi jadi ketika dikencangkan nanti enggak mingkup ini Hai jadi ini aja nanti saya coba masih bisa enggak kita tracker Hai masuk ke dalam dan memakai teknik ini ini aja yang saya tunjukkan teman-teman cara men-tracker alat saya seperti ini dan Alhamdulillah ini berhasil jadi tadi itu sangat jauh masih kurang setengah senti itu belum masuk ya teman-teman ya karena memang hanya segini ini mulai masuknya di sini Hai akhirnya ini masih bisa keluar sedikit dan menurut karena tadi saat pukul sebelum tadi sebelum menemukan teknik tracker ini akhirnya ini agak melengkung ya jadi ini belum rapat beneran intinya ketika kita tracker ini kita kencangin kalau ikut mutar yang disini aja teman-teman yang dikasih palang ini biar aja karena untuk penahan tak kencangin ah ketika bener-bener sudah nyepan baru kita pukul Hai membantu seperti kalau saya men-tracker itu kalau sudah kencang harus dibantu pukulan menghentak jadi kita pukul pakai paha tumpul keliling nah itu sambil membantu kita kencangin lagi ini proses pengencangan yang depan yang kecil ini mudah-mudahan ya bisa masuk ini ke dalam karena kalau menurut saya ini enggak bisa ya karena sudah dibatasi jaraknya oleh ini tonjolannya sudah pas itu ini kita kencangin dulu karena sudah selesai ini kita kencangin bener rapat baru kita kencangin ini teman-teman yang depan tapi jangan langsung dikencangin tanpa penahan seperti ini teman-teman ya Pak ya karena ini nanti ketarik ini ketarik tadi udah bisa coba ini mingkup ya teman-teman ini bisa mingkup seperti ini hasil akhirnya benar teman-teman teman-teman ternyata nggak bisa masuk ya Nah sama seperti yang sudah terpasang di mobil ya karena kita udah keras benar kita stud ya karena jaraknya dibatasi oleh ini bos bagian dalam ini memang ini sudah masuk di sini nah ini sudah mentok dan men sini udah mentok ini mungkin pengalaman berharga ya bagi saya dan teman-teman mungkin benar-benar bagi teman-teman yang mau mengganti ini bisa jadi ini memang ukuran bosnya tidak pas tidak sesuai Hai coba saya tes coba saya tes ini pakai pengungkit Hai ya memang berat ya teman-teman berat ini sepertinya berputar akhirnya masih berputar ini memang berputar di sini Hai akan Hai ini coba saya Hai perbaiki nanti itu saja temen-temen apa tutorial atau informasi tentang penggantian busing lower arm dan upper arm Kijang 5k ini Hai silahkan teman-teman berkomentar yang punya pengalaman atau lebih menguasai dari saya insya Allah nanti bermanfaat bagi teman-teman yang lain semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh